Pemirsa bagi anda pecinta olahraga arum jerang sepertinya harus mencoba derasnya arus sungai yang berada di desa Singgah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayolues apalagi derasnya arus sungai tersebut mencapai grid lima Desa Singgah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayolues memiliki berbagai potensi wisata yang luar biasa hingga mencapai grid lima sehingga sangat layak dicoba oleh para pecinta olahraga arum jerang Belum lagi banyaknya perbatuan di sungai tersebut membuat siapa saja yang mencoba arum jerang di sungai itu dijamin akan mampu memacu adrenalin Derasnya arus sungai yang ada di desa Singgah Mulo, Kecamatan Putri Betung ini sangat puas dan kembali tertantang untuk menaklukkan derasnya arus sungai yang mencapai grid lima itu Menurut penikmat arum jerang, sungai tersebut layak dijadikan sebagai lokasi pekan olahraga nasional khususnya olahraga arum jerang yang akan digelar pada tahun 2023 mendatang Dengan sungai yang kita punya ini dengan grid lima, saya rasa ini potensi yang terbesar dari kampus Singgah Mulo, Kecamatan Putri Betung Destinasinya luar biasa, bisa memacu adrenalin yang luar biasa Ketika saya menikmati ini, luar biasa arum jerang Jarang ada sungai sejenis ini di tempat-tempat yang lain ataupun di provinsi lain di Indonesia Jadi ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita dari Kabupaten Keimbos Harus, betul-betul, kawan-kawan dari luar semuanya akan mencoba sungai yang ada di wilayah Kecamatan Putri Betung Berkait potensi yang dimiliki, badan usaha milik desa Singgah Mulo Juga sudah mengelola beberapa destinasi wisata yang ada di desa tersebut Kebetulan daerah kita di kawasan, yaitu tambah nasional, penolosir Maka kita berdayakanlah yaitu objek wisata Seperti arum jerang, ada trekking dan rafting, bahkan ada air terjun, dan juga air panas Jadi bagi anda, pencinta olahraga arum jerang layak mencoba derasnya arus sungai tersebut Dipastikan anda tak akan kecewa Apalagi anda juga akan disuguhkan dengan panorama alam yang sangat indah di sepanjang sungai tersebut Dari Kabupaten Gelus, Dosaino Ainus melaporkan